Sementara itu, kuasa hukum Indosuria menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan pihaknya dalam membuat skema proposal perdamaian sampai dengan hari ini. Menurut kuasa hukum, keterlambatan tersebut karena pihak Indosuria harus membuat proposal secara baik dan bisa disepakati ke dua pihak. Ditemui usai sidang pembacaan proposal skema perdamaian kasus gagal bayar KSP Indosuria, Kuasa hukum dari Indosuria, Rizky Dwi Nanto, meminta maaf kepada nasabah atas keterlambatannya dalam pembuatan proposal skema perdamaian. Menurut Rizky, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pembacaan proposal hari ini. Namanya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada para pendidur yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan, memberikan waktu untuk merevisi proposal kami. Beberapa hari lalu memang kan kita ada sedikit kekelambatan dalam menyampaikan proposal perdamaian. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf atas tertundanya penyampaian proposal perdamaian sampai dengan hari ini. Jadi apresiasi juga sampaikan kepada traditur bahwa tadi suasananya sangat kondusif, sangat baik. Tanya-tanya jawabnya, akhir dari itu kami sangat berharapan baik bahwa nanti di hari esok untuk proposal perdamaian para pendidur dapat menerima dan mempertimbangkan proposal perdamaian yang kami sampaikan seperti itu. Memang ini yang kita, mungkin salah satu kenapa kita juga telat, memang kita coba memastikan bagaimana memaksimalkan proposal perdamaian tersebut visible dan juga realistis kepada kreditur. Henry Surya bersedia untuk hadir karena juga untuk memberikan satu bukti bahwa dia serius untuk menyelesaikan permasalahan hutang-hutang antara kooperasi dengan para krediturnya. Makanya itu dia hari ini, dia hadir untuk memberikan satu dorongan dan juga memberikan satu peryakinan dan juga jaminan kepada para kreditur bahwa proposal yang disampaikan oleh kooperasi itu akan dilaksanakan oleh kooperasi seperti itu. Pihak Indosurya berjanji akan membayar DP dengan termin beberapa waktu kepada nasabah prioritas seperti orang sakit lansia dan nasabah yang dananya di bawah 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Naldi Caniago, Nusantara TV melaporkan.